Video aksi siswa sekolah dasar yang melawan pelaku penjamretan bersama teman-temannya viral di media sosial. Pelaku yang awalnya sempat kabur langsung ditangkap warga dan petugas unit reskrim Polsek Dukuh Pakis. Inilah video yang merekam aksi penjamretan yang dilakukan seorang pria terhadap siswa sekolah dasar yang tengah beristirahat di kawasan Jalan Dukukupang, Surabaya, Jawa Timur. Awalnya pelaku mengirakan mudah menjamret ponsel milik murid SD perempuan, namun ternyata pelaku mendapat perlawanan. Dibantu teman-temannya, korban sempat terlibat tarik-penarik hingga akhirnya ponsel korban berhasil diselamatkan. Pelaku yang diketahui bernama imam warga sawahan Surabaya ini akhirnya ditangkap aparat reskrim Polsek Dukuh Pakis bersama warga. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang bakso ini nekat melakukan aksi penjamretan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Berkeliling melewati dan melihat adanya suatu kesempatan di mana saat itu bocah anak SD berkumpul bermain. Dari situ-situ beliau melewati, tersangka melewati, kembali lagi untuk mengambil kesempatan itu dan melakukan suatu tindakan penjamretan. Akibat perbuatannya tersangka harus mendekam di tahanan Mapolsek Dukuh Pakis, Surabaya dan dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rahmat Hidayat memporkan dari Surabaya, Jawa Timur.